Intro Kabar baik kembali menyambangi dunia industri pertahanan Indonesia dimana Indonesia berhasil untuk menarik perhatian dunia lewat tercipianya tank bot antasena buatan PT Pindar Belum lama ini tank bot antasena melakukan uji coba perdananya dimana uji coba tank bot antasena nyatanya jadi sorotan media asing salah satu media yang melaporkan uji coba tank bot antasena buatan PT Pindar yakni Defense Security Asia Dalam rilisan laporan yang dibagikan oleh Defense Security Asia pada tanggal 18 Juni 2021 silam menuturkan jika Indonesia berhasil melakukan serangkaian uji coba terhadap tank bot antasena buatan PT Pindar tank bot antasena buatan PT Pindar sendiri merupakan tank bot pertama di Indonesia dan dunia Tank bot antasena dikembangkan untuk nantinya digunakan oleh tentara nasional Indonesia dalam melakukan berbagai patroli tank bot dikembangkan bagi tentara nasional Indonesia dalam melakukan patroli di sepanjang laut, sungai, dan pantai Indonesia mengambil operasi yang terkait dengan penjaga pantai Kehadiran tank bot antasena ternyata telah menarik minat banyak negara di dunia Salah satu negara yang telah menunjukkan ketertarikan terhadap tank bot antasena buatan PT Pindar adalah Rusia Rusia yang merupakan salah satu raksasa militer dunia ini, ternyata memiliki ketertarikan kuat terhadap tank bot antasena buatan PT Pindar Sumber juga menuturkan jika beberapa negara lain seperti India, Yunani, UEA dan Filipina juga memiliki ketertarikan terhadap tank bot antasena Dikatakan jika tank bot antasena ini dilengkapi dengan menara jarak jauh kokril 3030 Dengan adanya kokril 3030 tank bot antasena bisa dipasang meriam otomatis 30mm Northrop Grumman MK44 Kemudian juga dilengkapi dengan persenjataan seperti senapan mesin berat 12,7mm yang dipasang di stasiun senjata jarak jauh Tank bot antasena mempunyai panjang 18,7m serta lebar 7,5m Untuk persenjataannya ada cannon utama 30mm besutan kokril yang mampu melulu lantakan target Dengan remote control weapon system operator tinggal menggerakkan kuba meriam dari joystick di dalam kapal dan menembak sasaran Ditenagai dengan 2 mesin berdaya 1200 HP serta 2 mesin waterjet MJP450 Tank bot antasena mampu ngebut serta bergerak lincah di lautan Apalagi desai katamaran dan material lambung kapal dari komposit vinyl ST membuat tank bot antasena semakin lincah dalam bermanuver Karena adanya sistem stabilizer, dipastikan tembakan dari tank bot antasena tepat sasaran walau diombang ambing ombak atau saat bermanuver sekalipun Luar biasanya Indonesia merupakan negara pertama yang membuat tank bot antasena di dunia hingga portal asing Asian Defense Journal membeberkan kemampuannya